Perpendasi Islam yang kedua adalah Menjalankan sholat Ya qawmus sholat Wa iqawmus sholat melaksanakan sholat Maka bagi siapapun Yang tidak meyakini sholat wajib Maka runtuhlah keimanannya Baik, mengatakan sholat tidak wajib Runtuh imannya Ada pun yang tidak melakukan sholat Ulama berbeda pendapat di dalam hal ini Orang yang meninggalkan sholat Selagi dia masih meyakini sholat itu wajib Maka Menurut madhab kita Imam Syafi'i dan juga madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala dan Imam Abu Hani'i Kalau ada orang Meninggalkan sholat Tapi masih mengatakan sholat itu wajib Maka dia masih dalam wilayah iman Karena masih meyimani kalau sholat itu wajib Cuma karena dia telah meninggalkan sholat Maka hukuman Bagi orang yang meninggalkan sholat Karena malas-malasan Hukumannya adalah Di penggal lehernya Setelah istitab diminta untuk tobat Kembali kepada Allah untuk melaksanakan sholat Kalau masih tidak mau Diminta lagi tidak mau Dijelaskan lagi tidak mau Maka diangkat pedang di atas lehernya Masih mau terus membangkang Kalau masih terus diturunkan pedang Itu untuk memenggal lehernya Dan setelah mati dia masih dikubur Di kuburannya kaum muslimin Karena apa? Dia masih meyakini sholat itu wajib Tidak dianggap sebagai seorang yang murtad Menurut matahab imam Ahmad ibn Hanbal Bagi siapapun Yang meninggalkan sholat dengan malas-malasan Maka Dia adalah telah murtad Seperti disabdakan Nabi baynal abdi wa baynal kufri Tarkus sholati Yang memisah antara seorang hamba Dengan kekafiran hanya meninggalkan sholat Artinya Menurut matahab imam Ahmad ibn Hanbal Barang siapa yang meninggalkan sholat Maka dihukumi sebagai seorang Yang keluar daripada iman Na'udzubillah Hati-hati Keluar daripada iman Artinya apa? Orang murtad diistitab Diminta untuk tobat Dan jika ternyata dia tidak mau tobat Maka biarpun dia meyakini Sholat itu wajib Tapi karena dia telah meninggalkan sholat Dianggap orang yang telah hilang imannya Maka diminta tobat Tobat dan tobat Setelah dia tetap tidak mau bertobat Maka Diangkat pedang di atas lehernya Dan masih tidak mau bertobat Diturunkanlah pedang ke lehernya Dan setelah terpenggal lehernya Dia tidak boleh dikubur Di kuburan kaum muslimin Karena dia telah murtad Menurut matahab Imam Ahmad ibn Hanbal Hati-hati urusan sholat Dan dosa besar dihadapan Allah Jangan sampai ada diantara kita Mudah meninggalkan sholat Mulai dari ngentengin sholat Menunda-nunda waktu sholat Sampai keluar dari waktunya Dosa besar Dan sholat itu berat Sholat itu adalah pekerjaan yang ringan Akan tetapi menjadi berat Kecuali bagi hamba yang dikasihi oleh Allah Maka sadarlah dirimu Jika ternyata berat sholat bagimu Maka Allah tidak cinta kepadamu Yang merasa berat sholat Ketailah tanda tidak dicintai oleh Allah Karena apa? Karena sholat adalah pekerjaan yang paling ringan Dan ringan, ringan Bahkan diringankan seringan-ringannya Sejenak kita membayangkan orang sholat Berdiri Bagi yang mampu Tidak mampu berdiri boleh duduk Tidak bisa duduk boleh baring Tidak bisa baring boleh telentang Boleh ngapain saja Tidak ada air pun boleh dengan debu Pertayamu Bacaannya pun yang mampu Tidak mampu pun boleh bacaan Apa saja dan begitu mudahnya Kemudian kita coba Membayangkan bagi orang yang sehat Berdiri dan berdiri pun hanya beberapa menit Dan di saat berdiri pun tidak membawa Beban apapun di atas kepalanya Dan tangannya pun tidak menjinjing apa-apa Ini yang teringan sekali Lebih berat di saat kita harus mengangkat semen Harus menyorong gerobak Harus nyetir sepeda motor Bermenit-menit berjam-jam Lebih tegang lagi Lebih berat daripada sholat Kalau kita bayangkan berapa menit sholat Sholat subuh 2-3 menit Sholat tuh 4-5 menit 4-5 menit sudah sholat luar biasa panjangnya itu Coba kita bayangkan Begitu ringannya sholat Tapi kenapa ada orang meninggalkan sholat Karena dia adalah manusia Yang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu ayo Kita fahamkan kepada anak-anak kita pentingnya sholat Jangan sampai ada di rumah kita orang yang meninggalkan sholat Mengundang malapetaka Mengundang bencana Jika ada di rumah kita orang satu yang tidak sholat Dan memang menghirankan Sholat adalah pekerjaan yang sangat iran Dia mungkin begadang semalam pun mampu Dia bekerja keras mampu Tapi untuk melakukan sholat tidak mau Unik Tapi itulah kenyataannya Aneh tapi nyata Sholat mudah Tapi susah Berat Kecuali untuk orang-orang yang khusyuk kepada Allah Yang hatinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan waspadalah dengan siapapun yang sering meninggalkan sholat Jangan mempercayakan apapun kepada orang yang sudah tidak amanat dengan sholatnya Dan pertama kali yang akan ditanyakan dalam hisab nanti adalah urusan sholat Urusan sholat Yang penting menjalankan sholat dulu deh Baru nanti peningkatan kita bicara tentang sholat pada jamaah Dan di sisi lain kami khusludan kepada hamba-hamba Allah yang ada di pasar-pasar sana Di pabrik-pabrik sana Di saat mereka meninggalkan sholat Persangka baik kami kepada mereka Sungguh Mereka di saat meninggalkan sholat Bukan karena mereka ingin menantang Allah Atau ingin masuk neraka Tidak Banyak di antara mereka meninggalkan sholat itu Karena mereka tidak mengerti bagaimana caranya sholat yang sangat mudah itu Karena minimnya sedikitnya ilmu mereka Mereka menganggap kotor itu adalah najis Mereka menganggap wudu itu adalah berat Repot harus pergi ke masjid mengambil air wudu yang ada di masjid Dia tidak mengerti bahwasannya Segelas air pun bisa digunakan untuk berwudu Dan di atas lumpur pun dia boleh sholat Bahkan di bengkel yang penuh dengan uli pun dia boleh sujud di situ Dan sah sholatnya Karena uli-oli tidak najis Tepung tidak najis Bahkan mungkin dedak Deda, katul atau merang Itu juga suci Kalaupun sholat sujud di atasnya juga sah Sayur suci Karena minimnya ilmu mereka Sehingga menganggap sholat di situ tidak boleh Itulah persangka baik kepada mereka Bahwa mereka tidak melakukan sholat Bukan karena ingin menantang Allah Akan tapi tidak mengerti bagaimana cara sholat yang mudah Termasuk mereka yang dinelayan di kapal-kapal banyak Yang tidak sholat Itu bukan karena mereka menantang Allah Mereka takut dengan neraka Allah Tapi karena mereka tidak mengerti bagaimana caranya sholat Sholat di atas kapal yang sangat mudah Tidak bisa berdiri boleh bunuh Dan bisa Pokoknya mudah intinya sholat itu Dimudahkan semudah mudahnya Karena apa? Bagi yang meninggalkan sholat hukumannya adalah Sebesar-besarnya hukuman Mengerikan Dan jangan sampai ada orang membangun rumah Anda Ternyata dia juga tidak sholat Anda akan memberikan makan kepada orang yang tidak sholat di rumah Anda Bahkan mungkin seorang Ustadz Loba dan Lalai Yang membangun masjidnya adalah orang yang tidak sholat Masjid dibangun untuk sholat dibangun oleh orang yang tidak sholat Barangkali ini Ustadz yang mati hatinya Tidak peka hanya memikirkan tentang suksesnya pembangunan kepanitiaan periode dia saja Tidak berpikir bahasanya dakwah adalah harus dirasakan oleh semua umat Nabi Muhammad SAW Sehingga namanya tukang pun tidak merasa mendapatkan seruan dakwah Ustadz tersebut Bisa jadi Ustadz itu masuk neraka terlebih dahulu sebelum tukang yang tidak sholat Karena apa? Tidak mengarahkan, tidak memberikan pengarahan kepada tukang yang bekerja untuk melakukan sholat Bahkan bukan karena mereka tidak sholat Bahkan kita sering menemukan tukang-tukang itu di saat tidak sholat Bukan karena mereka tidak mau sholat Akan tapi karena mereka pernah ikut orang yang suka melarang sholat Dibikir semua bos seperti itu Maka Anda jangan ragu di dalam hati mereka ada keimanan Maka siapapun yang bekerja dengan Anda Maka ingatkan mereka agar bisa melakukan sholat Dan suguh mereka sesungguhnya rindu kepada sholat Karena biasa ikut orang yang tidak pernah menyuruh sholat Bahkan mungkin melarang sholat Sehingga mereka pun akhirnya di saat bekerja di tempat lain menganggap semuanya sama Sehingga mau melakukan sholat pun ragu-ragu Dan ternyata banyak di antara mereka Di saat diberi kesempatan untuk sholat kegembiraan yang ada di hati Dan terbaca dari wajah mereka Mereka senang dengan itu semuanya Karena di hati mereka ada keimanan As-sholat Ini fondasi Islam yang kedua adalah sholat Jangan sampai ada di antara kita Yang tidak melakukan sholat Na'udhuwillah Dan juga harus dihadirkan ilmu sholat yang praktis Kita ada Di samping puasa praktis Ada sholat praktis Sholat yang mudah Sholat yang gampang Jadi siapapun bisa belajar sholat Mereka pun dua menit Orang mu'alaf bermuasa Islam Dua menit langsung bisa sholat Ibu-ibu tidak bisa baca fatihah pun Bisa langsung dua menit bisa sholat Makanya Kalau ada seorang yang tidak bisa sholat Itu yang salah adalah gurunya Jadi tidak ada orang yang tidak bisa sholat Semuanya bisa sholat Karena begitu mudahnya sholat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!